Harian ini nanti tim Garuda nggak 100% Garuda Bule ya Garuda Bule? Maksud kamu Garuda Bule apa Bang? Garuda Bule Ada-ada aja mereka ini Nggak ada Bang Garuda Bule Ini membawa nama Indonesia Timnas Garuda Bang Garuda Indonesia Bang Tapi bukan pesawat ya Garuda Indonesia Enak aja ngatain Garuda Bule Ini orang nggak paham kali ya Kalau masih ada dana indonesianya Nggak paham sama sekali Gue heran ini TV mana sih Yang ada di narasumber yang seperti itu Kalau Bung Binder Gue masih salut sama Bung Binder Respect gue sama Bung Binder Tapi itu loh Siapa itu yang botak itu yang satunya Yang tengah Sama hostnya nih Ini TV mana sih guys Wah ini parah nih stasiun TV nih Udah bilang Garuda Kita udah dibilang Garuda Bule Waduh Parah nih guys Minta maaf nggak lu? Nih host mau bakal digoreng sporter juga nih Parah Ini gue kasih tau ya Kami ini nggak pernah ganggu Tapi kalau kami diganggu Kami akan bisa menghancurkan karir kalian semua Yang menjalankan timnas kita Untuk urusan politik Bisa kami selesaikan Bisa kami buat seperti 17% kemarin Tapi jangan Jangan coba-cobalah Aku pikirnya udah nggak ada lagi Selentingan-selentingan naturalisasi Diaspora Apapun itu Masih ada aja Sekarang malah dikatain Garuda Bule Ini host bener-bener ya Lihat host Akan rame nanti di sosial media kamu Akan rame host Tunggu aja Salam olahraga Teman-teman jumpa lagi bersama Saya di Falco Ngoi Channel Menanggapi terkait dengan Salah satu host Di stasiun TV ya Katanya ini Nusantara TV ya Dimana dalam sebuah wawancara Mengenai timnas Indonesia Disitu ada Bung Binder ya Sebagai bintang tamunya Kemudian ada siapa itu satu tuh Eh lupa saya namanya Jadi si host ini Coba memancing-mancing Si botak yang di tengah ya Dia menyebut dengan kata Garuda Bule Saya tidak habis pikir ya Apa yang mendasar dia untuk Menyematkan Ya Nama Garuda Bule itu Kira-kira dia paham gak Kalau para pemain yang ada saat ini Pemain timnas Indonesia itu adalah Pemain timnas Indonesia Yang namanya Garuda itu Tidak ada Garuda Bule Itu Garuda Indonesia Supaya anda paham itu Buat Bapak yang bilang Garuda Bule ini Mohon didengarkan Bapak ini Tau tidak Yang namanya Bule Dengan orang Indonesia Bule Orang Bule itu yang datang ke Indonesia Turisme Apa segala macam Itu namanya Bule Tapi kalau dia Punya kewarganaan Negara Indonesia Punya paspor Indonesia Apakah itu Bule Namanya Kan gitu Bikin emosi saja Oke mungkin pengirahan anda Lahir di luar Dia lahir di luar Mereka itu lahir di luar Oke Tapi mereka itu Nasionalismenya Punya keturunan Darah Orang Indonesia Kalau saya Bung Bener nih Saya langsung Ponyok Pemukanya Seriusan Ini pasti Bung Bener Kesel juga Nggak dengarnya Pasti gue Kesel lah Kita aja kesel kok Karena Bung Bener ini Salah satu kommentator Jurnalis bola Menurut gue yang The best Saking the bestnya Dia disebut Basernya ST Bayangin Saking mensupportnya Timna sekarang ini Beliau pun diserang Oleh Mungkin Gila kesel gue Komen bawah guys Orang kurang waras Muncul lagi Bisa-bisanya Presenter TV Ngomong Pemain timnas itu Garuda bule Waduh anjir Bisa-bisanya Rasis kayak gitu Cok Mereka itu Udah jadi warga negara Indonesia Mereka punya Darah keturunan Sudah di Sumpah WNI Dan udah Resmi jadi warga negara Indonesia Bisa-bisanya Masih rasis Ngomong Garuda bule Waduh anjir Otaknya dimana Anjir Buat kau Yang mengatakan Bahwa Timnas Indonesia Yang akan Berhadapan dengan Bahrain Itu adalah Garuda bule Saya mau katakan Bahwa Anda itu anjing Kesal saya Masih aja Ada orang-orang Seperti ini Saya pikir Sudah gak ada lagi Saya pikir Fokus kita sekarang Adalah Mendukung para Pemain Timnas Indonesia Untuk Bisa Memberikan Permainan terbaik Agar bisa Menghasilkan Poin Tentunya Yang positif Lah ini Ini muncul Lagi Ini manusia-manusia Sampah Seperti ini Cara mereka Melepas bola Determinasi Feeling Dan macem-macem Memang berbeda Kalau dibandingkan dengan Pemain yang Di breeding Di kompetisi domestik Itu tidak bisa dipungkiri Persoalannya kan Kemudian Seberapa banyak Dan macam-macam Bedanya maksudnya Ini Garudanya Garuda bule Gitu ya Karena kan Memang yang membina Adalah Ini sebenarnya Gue kagak mau nih Bahas-bahas ini ya Cuma karena Gue terganggu nih Sama statementnya nih Bapak mana nih Bapak ini nih Gue gak tau nih Bapak siapa Di salah satu Stasiun TV Interview Bung Binder Dan juga Bung Joy Apa yang sih Si Bung Joy Masih dikasih ruang aja Heran gue Sebuah statement Yang sangat mengganggu Sekali nih Yaitu Doi bilang Kalau Timnas kita Sekarang adalah Garuda bule Maksudnya apa Maksudnya apa ini Ini membangun macan Dari kandang Apa gimana ini Gue makin kesini Makin yakin nih Kalau ada something Ada something nih Kenapa sih Kita gak bisa bersatu aja gitu Untuk masalah sepak bola ini Kenapa sih Kenapa sih Untuk naturalisasi terus Kenapa sih Makin heran nih Gue makin heran gue Sadar gak sih Kalau misalnya Pemain-pemain yang Dinaturalisasi Memiliki keturunan Dan juga sah Menurut undang-undang Negara kita Dan juga Berdasarkan aturan FIFA Dan tau gak Mereka-mereka ini nih Yang ada disini nih Termasuk si El Njengir Ini si El Njengir Itu mengorbankan banyak hal Untuk bisa membela negara ini Karir Prospek jangka panjang Mereka akan dianggap Orang asing Di Eropa Dan mereka gak peduli Untuk urusan itu semua Karena mereka Decide Memilih Untuk menjadi warga negara Indonesia Mereka bukan main bola doang Mereka tuh WNI WNI Nanti pas peminum Mereka juga Make hak suara mereka Nanti si Hilgers Jaitsez Tom Haya Ininya ungu Ini nanti Ininya ungu Mereka sama kayak gue Sama kayak kita semua WNI Bisa-bisanya ada di Stasiun TV Lo aneh banget Dan ini bukan dateng dari Narasumber statementnya Tapi dari Presenternya Resah nih Gue resah nih Heran gue Mau sampe kapan sih Begini Mau sampe ngapan Capek banget gue Mari kita rapatkan barisan boy Kita kawal timnas ini Dari Kuman-kuman yang mencoba Mengganggu ya Sampai silbo Jangan lupa di follow Untuk update timnas selanjutnya Terima kasih Bilih ya Sampah-sampah seperti ini Jangan dibiarkan ya Bila perlu kita kasih pemahaman Agar mereka ini mengerti Bahwa Para pemain-pemain timnas kita Saat ini Mereka itu mempunyai Garis keturunan Mereka adalah Orang asli Indonesia Gak ada Bule-bulenya itu Bikin emosi Host salah satu TV swasta di Indonesia Sebut timnas Indonesia Dengan sebutan Garuda Bule Duh ini luar biasa sih Luar biasa Menyakitkan buatku ya Karena aku tahu Pemain yang dinaturalisasi Itu adalah Orang Indonesia juga Karena dia Memiliki garis keturunan Indonesia Ini host harus diajarkan Keluarga negaraan Atau mungkin dulu PPKN-nya Waktu belah dia di sekolah Agak rendah ya Karena gak mengerti soal Keluarga negaraan Kamu harus tahu ya Siapa host ini Nanti aku kasih tahu namanya Kalau Keluarga negaraan itu Bisa dipilih Kalau Kita punya darah Indonesia Namun jika tidak punya darah Indonesia Orang lain saja Di luar negara gitu Dan harus tinggal disini Lima tahun dulu Baru bisa menjadi Keluarga negara Indonesia Dia kamu ini Pasti gak belajar PPKN ya Atau keluarga negaraan Kok gitu sih Ngomongnya Menjijikan banget Nah di dalam Agar tersebut Dia bilang Tim nasi Indonesia Berarti tidak 100% Kan Garuda Bulenya Katanya gitu Nah nama orang itu adalah Doni D. Keizer Nah itu teman-teman bisa lihat Kalau gak salah Acara TV itu Nusantara TV Disitu ada Bung-bung Siapa namanya Bung Binder Sama satu lagi Ngarasumber aku gak kenal Nah Yang manas-manasin itu adalah Si Doni D. Keizer ini Dia bilang Berarti gak 100% Garuda Bule Kan matamu gak 100% Garuda Bule Kita semua Indonesia Aduh luar biasa Ini penghinaan terhadap negara Masa tim nasi Indonesia Ini semua Garuda Bule Punya ini gak punya ini 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 dipakai Ya bagaimana komentar Teman-teman terkait dengan Manusia sampah Seperti ini Ya Dia mengatakan Bahwa Tim nas Yang akan Menghadapi Bahrain Itu adalah Tim nas Garuda Bule Maksudnya apa ya Saya minta Respon Dari teman-teman semua ya Apa ini Apa ini Cuma di Indonesia doang ya Fabrizio Romano nya Indonesia Itu bukan jurnalis Bukan pandit Tapi Barber ya Kang Cukur Dan sekarang nambah lagi ya Pelukis Aneh 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 Emang unik sekali ya Negara ini Emang unik banget Jadi ya guys ya Ini ada bocoran nih Seorang pelukis Bernama Zulham Subari Melalui postingan Instagramnya Sorry sorry Story maksud gue Dia kan ceritanya Ngelukis mukanya Kevin Dix nih boy Nah terus dia bilang Nih sama Kevin Bang Kevin nih Lukisannya mau gue kirim kemana nih Nah terus Kevin tuh jawabnya begini boy Ini gue artiin lah ya Wow Lu orang yang sangat berbakat Dalam menggambar Terima kasih Sebuah kehormatan Menerima gambar itu Terus yang bikin Bingung ya Yang bawah ini nih boy Apa maksudnya Ngirim ke gue Gue harap gue akan Ke Jakarta bentar lagi Dan kita akan Ketemu disana Mendingan langsung aja Lu kasih ke gue disana What the hell What the hell Apakah ya Apakah Ini berita yang Meledak Meledak Apakah ya Dua nama ini Yang akan menyusul Rekan-rekan Yang lain Di round 3 Memperkuat timnas kita Timnas yang bikin Bung Tohel terkenal Itu bisa Loh sepel dunia Apakah semuanya Akan merah putih Pada waktunya Mengingat Pak Arya Silulingga Itu bilang Akan ada dua nama lagi Yang akan menjadi Atau diproses menjadi Warga negara Indonesia boy Gak sabar Gak sabar Gak sabar Baru Tiga hari lalu ya Gue bikin Pembahasan tentang Kevin Dick Baru tiga hari lalu Dia bilang Kalau dia dihubungin Sama PSSI Tiba-tiba Dia mau ke Jakarta aja boy Tapi gue kentang sama kalian Sebelum Dia salaman sama Pak Erick Thohir Semuanya belum terjadi Berarti Kita gak usah overhype Sabar Sabar Jadi netizen yang elegan Bisa jadi Jakarta cuma Jalan-jalan doang gitu Ke Monas Ke Dufan Kita gak tau ya Atau mungkin mau kuliah Gitu di WNJ Gak tau gue Bisa jadi Anything can happen boy Semoga hal ini Segala terrealisasi Ditunggu Kevin Dick Terima kasih Jangan lupa di follow Untuk update selanjutnya Bye Asek ya Semua akan merah putih Pada waktunya Ya Sebuah harapan yang positif Kita Apa ya Yang kita harapkan Agar Apa yang menjadi target Dari PSSI ini Bisa tercapai ya Bahwa Menurut pernyataan Dari area Sinulingga Bahwa di bulan Oktober ini Akan ada Dua amunisi lagi Yang akan Dinaturalisasikan Apakah pemain yang dimaksud Ini adalah Kevin Dick Dan juga Emil Audero Kita nantikan saja ya Teman-teman Jadi ini ceritanya Si Alehano ini Dia memberikan peringatan keras Kepada kakaknya ya Bahwa Saya tunggu kamu di piala dunia nanti Semoga saja Teman-teman Amin ya Apakah Timnas Indonesia bisa lolos piala dunia? Bisa Jawabannya bisa lah Tapi bukan itu yang terpenting Lolos piala dunia Itu hanyalah bonus Bagaimanapun Kita ini masih dalam pengembangan sepak bola Bayangkan kalau Indonesia lolos piala dunia Terus kalah telak di babak penyisihan Pasti yang sealiran sama Bung Towel Punya alasan lagi Untuk menyalah-nyalakan Program Timnas sekarang Lawan Bahrain dan Cina nanti Kita memang berharap menang Tapi ingat Ini masih proses pengembangan sepak bola kita Menang hanyalah bonus bro Yang terpenting yang bisa kita lakukan saat ini adalah Kawal program PSSI saat ini Agar tidak berhenti di jalan Ayo Garuda Semangat Ayo Garuda Semangat Ayo supporter Indonesia Ayo Ultras Garuda Kita semangat bersama-sama Dua hari menuju pertandingan antara Bahrain Melawan Indonesia Pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Match day ketiga ya guys ya Disini kita udah bisa ngeliat Seorang Eliano Reinders Dan juga El Nyingir ya Mace Hillhurst Yang sudah bergabung Berlatih bersama squad Timnas Indonesia Di Bahrain Bahkan kabar terbaru Lengkap Sudah 27 pemain Sudah berada di Bahrain Semuanya Dengan Martin Pass Yang pemain sebagai pemain Terakhir Yang bergabung Setelah ya perjalanan jauh lah ya Dari Amerika Sampai ke Bahrain Oke guys Jadi sekarang pemain-pain udah lengkap semua ya kan Menuju pertandingan lawan Bahrain Tentunya menu awal latihan Adalah recovery dulu ya Karena kan pada abis baru nyampe Mungkin ada jet lag Abis pertandingan masing-masing klubnya Gue pengen nanya sama kalian semua Dengan 27 pemain Yang ada di Timnas kita sekarang Squad Timnas Indonesia sekarang Pede gak kalian semua Kalau Timnas kita bisa mendapatkan 3 poin di Bahrain Ya kan Bahkan kemungkinan juga 3 poin di Cina nanti Gimana menurut kalian Pede gak Coba kalian tulis di kolom komentar Seberapa pede kalian Kalau Timnas kita akan membawa pulang 6 poin dari Bahrain dan Cina Yuk kita komen Let's go Ya kalau berbicara tentang PD Saya 100% meyakini Timnas Indonesia akan memenangkan pertandingan Melawan Bahrain Kenapa? Sejarah mencatat ya Bahwa Indonesia ketika itu Zamannya Boa Salosa Pernah mengalahkan Bahrain di Piala Asia Waktu itu kita unggul dengan skor 21 Kemudian ada histori yang mencatat Bahwa Bahrain pernah membantai Indonesia 10-0 Bagi saya pertandingan itu Tidak menjadi sebuah catatan sejarah Karena di saat itu Timnas kita lagi ada dualisme Jadi ya kita abekin saja ya Sekarang begini Zamannya Boa Salosa saja Kita bisa memenangkan pertandingan itu kok Apalagi sekarang Boy Apalagi sekarang 3 poin itu pasti Terlalu kalau kalah itu Kalau Timnas Indonesia lagi tandang ke Bahrain dan juga Cina Liputan 6 sport gak mau kalah Kita juga lagi tandang spesial Disambut tahun rumah ketua umum PSSI Pak Erick Tohir Skornya gimana kita prediksi nih Sekarang sekarang antara kita gimana Seri aja ya Pak Seri aja ya Kok seri sih Harus menang Kayaknya poinnya harus lebih banyak ya 3 poin ya Pak ya Semoga Taris 15 Berarti kan kalau 15 poin dibagi 10 pertandingan 1,5 ya Per match itu harus dapet 1,5 poin Jadi kan cukup ketat lah Artinya 2 poin dari Australia dan juga Arab Saudi ini Sesuai target dong Pak Bisa dibilang ya Bisa dibilang ya Bisa dibilang ya Mantap ya Kalau saya jujur cukup terkejut Karena 2 pertandingan itu bukan pertandingan yang mudah Pak Untuk di masjidat Ya gimana kan Australia itu ranking 24 Langganan pihal dunia Saudi itu 56 Ya kita kan jauh di bawah Kalau kita lihat kan Sekarang kita 129 loh 129 itu sudah mengalami peningkatan Pak Dari sebelum Pak Erick Tohir menjabat 179 Artinya kalau saya hitung itu 45 Naik 45 peringkat Dari satu setengah tahun lah Pak Apa sih Pak resepnya Yang Bapak lakukan di tubuh PSSI? Ya kembali program Programnya harus benar dan membumi Tetapi benar-benar kita persiapkan dengan matang gitu Karena dalam penurunan atau Kenaikan justruh bukan penurunan Kenaikan peringkat Kita harus benar-benar di FIFA Matchday-nya kita isi Dan juga pertandingan-pertandingan ya kita harus juga mendeliver target-targetnya Kan selama ini di FIFA Matchday itu kadang-kadang kita tidak mengisi pertandingan Nah konsekuensinya ya Makanya nilai peringkat kita jatuh terus Melorot turun gitu Nah kemarin kan kita coba Dengan sebuah program Oh ini loh Ada Olimpiade Oh ada Piala Dunia Oh ada Kejuaran Asia Senior dan U23 Ini seperti apa? Lalu persiapannya seperti apa? Nah itu kan salah satunya Di FIFA Matchday kita isi pertandingan dengan beberapa negara Afrika waktu itu Kita juga bawa Argentina yang meledak Nah itu bagian bagaimana kita achievement the target Dan memang kita rasakan ketika saya bulan Maret waktu itu menjabat sampai sekarang Itu peningkatannya Jadi terima kasih kepada Pak Jokowi Terima kasih kepada pemain Tidak mungkin hanya saya dan coach doang Pemain juga penting Terima kasih coach bisa juga komitmen sama Indonesia perpanjang kontrak Kita di PSSI kerja keras Ya akhirnya kita mencapai peringkat 129 Menuju 100 Dengan target-target yang kemarin Ya baik tim nasional Senior itu pertama kali kualifikasi Piala Asia Masuk 16 besar Lalu juga yang U23 bahkan tembus 4 besar Bahkan hampir saja ke Olimpiada Nah sekarang juga kalau bisa tim nasional kita Dengan segala konsekuensi yang tidak mudah Karena semua memprediksikan kita ranking 3-4 baru nanti di playoff Ya tetapi kita coba dulu ranking 1-2 atau 2 Paling tidak karena Jepang sangat dominan sampai hari ini Ya kalau bisa ya kita masuk di 2 besar Amin Tapi kalau tidak bisa ya kita coba lagi Makanya angka 15 poin itu Insurance yang kita harus dapatkan gitu Harapan Bapak Erick Tohir selaku Ketua Umum PSSI Tentunya menjadi harapan kita bersama Para pencinta sepak bola Indonesia Khususnya tim nas Indonesia senior Yang saat ini sedang melakoni kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di grup C Dan hari ini teman-teman tim nas kita akan menghadapi Atau akan bertanding melawan Bahrain Kita doakan saja semoga pada pertandingan malam nanti Tim nas kita mampu ya memberikan kado untuk kita semua Mampu memberikan poin penuh Sehingga target kita untuk lolos otomatis ke Piala Dunia Melalui ronde ketiga ini bisa terpenuhi 15 poin Itu bukan angka yang mudah untuk kita raih Tetapi doa dan dukungan bersama dari kita semua tentu Bisa memudahkan perjuangan dari para pemain tim nas Indonesia Baik teman-teman komentar teman-teman seperti apa Prediksi teman-teman seperti apa Mampukah tim nas Indonesia memenangkan pertandingan pada malam nanti Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton